Intro Yo what's up Linsquad kembali lagi di channel Rudy Wepa Di video Draw Story kali ini aku akan bercerita tentang kisah mistis dibalik hantu yang menyeramkan Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung klik tombol subscribe nya sekarang juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru Nah jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul hantu Patakuchi Onna Dalam legenda Jepang siluman Patakuchi Onna atau sering disebut sebagai hantu wanita bermulut dua Tidak ada yang dapat menggambarkan dengan jelas untuk sosok Patakuchi Onna ini Karena dia dapat hidup normal seperti manusia lainnya Namun sebuah mulut yang besar selalu bersembunyi dibalik rambut belakangnya Membuat sosok Patakuchi Onna sangat menyeramkan Dua buah mulut pada bagian tubuhnya adalah sebuah kutukan seumur hidup Untuk wanita malang yang dijuluki Patakuchi Onna tersebut Mulutnya terus menuntut dirinya untuk terus makan Makan dan terus makan Dia harus selalu menuruti kemauan dari mulut belakangnya tersebut Karena kalau tidak ia akan merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian kepalanya Penderitaan yang menyiksa ini merupakan pelampiasan dari si mulut siluman itu Jika lumbung persediaan makanan telah habis Maka mulut siluman itu akan terus meminta tumbal berupa mahluk hidup Rambut sang wanita akan terjulur sampai ke kaki Kemudian dari arah belakang batok kepalanya Akan terbelah dua dan timbulah mulut baru yang muncul dari belakang kepalanya Asal usul siluman Patakuchi Onna ini Masih diperdebatkan hingga sekarang Akan tetapi banyak masyarakat Jepang Yang meyakini bahwa asal usul siluman ini Berasal dari seorang wanita cantik Yang dikutuk menjadi siluman yang sangat mengerikan itu Jadi menurut cerita yang beredar Dahulu di negara Jepang Hiduplah seorang Duda Yang ditinggal mati oleh istrinya Dan ia dikaruniai seorang anak perempuan Dari pernikahannya dengan almarhum istrinya tersebut Beberapa tahun kemudian Duda ini menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat cantik Namun sayangnya wanita itu memiliki sifat yang sombong Dan ia juga jahat terhadap anak dari almarhum istrinya tersebut Setiap hari ia menyiksa dan memarahi anak tersebut Tanpa sepengetahuan sang ayah Singkat cerita setelah beberapa tahun lamanya ia menikah Mereka berhasil dikaruniai seorang anak laki-laki Awalnya kehidupan mereka normal Seperti keluarga bahagia pada umumnya Akan tetapi sayangnya Beberapa bulan kemudian Keadaan ekonomi mereka menjadi terpuruk Hingga membuat wanita yang angkut tadi Katahan lagi akan keadaan ekonomi Yang mereka alami saat itu Yang lantas membuatnya memutuskan Untuk pergi meninggalkan rumahnya Menuju ke rumah orang tuanya Ia membawa anak kandungnya Sedangkan anak tirinya itu Ia tinggalkan seorang diri di rumah Sementara sang ayah sudah pergi berminggu-minggu Untuk mencari napkah Sang anak tiri tersebut Ditinggalkan di rumah sendirian Tanpa ada makanan sedikit pun Dan naasnya tak lama kemudian Saat ayahnya kembali ke rumahnya Puterinya yang ditinggalkan seorang diri di rumah itu Akhirnya meninggal dunia karena kelaparan Mereka pun kini di rumah Hanya tinggal bertiga saja Dan istri keduanya itu Terlihat senang atas kematian Anak tirinya tersebut Hingga berminggu-minggu lamanya Perekonomian keluarga mereka pun Belum kembali stabil Hingga suatu hari Saat suaminya sedang membelah kayu Untuk api penghangat ruangan Tak sengaja kepala kapak pun terlepas Dan menancap mulus di ubun-ubun istrinya Yang pada saat itu sedang menyapu halaman rumahnya Istrinya itu terluka sangat parah Banyak sekali darah yang bercucuran dari kepalanya Pikir suaminya Istrinya itu akan mati Karena luka tersebut sangat parah Namun nyatanya tidak Istrinya itu hanya menangis Dan berteriak kesakitan Sang suami ingin membawanya pergi ke tabib Tapi ia tak mempunyai banyak uang Ia pun akhirnya mencoba Untuk merawat istrinya sendiri Ia mencoba untuk menghentikan darah Yang keluar dari kepalanya Meskipun begitu Luka di bagian kepala istrinya Tetap mengangak terbuka Dan tak kunjung sembuh juga Anehnya luka itu perlahan-lahan Membentuk daging keras Menyerupai mulut lengkap Dengan lidah Dan muncul gigi-gigi tajam Dari kepala tersebut Sang suami merasa heran Dengan hal aneh tersebut Mulut itu bergerak Dan bisa makan layaknya mulut pada umumnya Mulut itu seperti hidup Di belakang kepala istrinya Namun sang suami bersyukur Istrinya masih hidup setelah kejadian itu Namun istrinya masih belum sembuh total Ia hanya bisa terbaring di kasurnya Setiap tiga kali dalam sehari Istrinya akan menderita kesakitan Yang teramat sakit Dan satu-satunya cara Untuk menghentikan rasa sakit tersebut Hanyalah dengan cara memberikan makanan Pada mulut hantu Yang ada di belakang kepalanya itu Makannya juga sangat banyak sekali Yaitu setara dengan lima kali Dari jatah makan istrinya Untuk sekali makan Mulut itu sangat rakus Dan menuntut untuk terus makan Suaminya pun hanya bisa memberikan makanan Agar istrinya itu tidak menderita kesakitan Hingga di suatu hari Pada malam harinya Saat suaminya ingin tertidur Sang istri tiba-tiba terbangun Dan mulut yang ada di belakang kepalanya itu Berbicara dan mengungkapkan sesuatu kepada suaminya Ia mengatakan bahwa mulut siluman Yang terdapat pada kepala istrinya itu Adalah sebuah kutukan Dari istri pertamanya yang sudah meninggal Supaya dia merasakan penderitaan seumur hidup Karena telah membunuh putrinya Dengan tega membiarkannya mati kelaparan Sontak suaminya itu langsung terkejut Dan tersadar Bahwa penyakit yang diderita istrinya itu Merupakan sebuah kutukan Dari mendiang istrinya yang telah meninggal dulu Suatu hari ketika suaminya kehabisan makanan Untuk diberikan ke mulut siluman itu Mulut siluman itu mengamuk Dan berubah menjadi sangat mengerikan Mulut siluman itu pun tiba-tiba Langsung memakan kepala suaminya itu hidup-hidup Dengan cara yang mengenaskan Suaminya pun mati seketika Dan hantu siluman itu Menghilang entah kemana Untuk mencari korban-korban selanjutnya Sampai saat ini masyarakat Jepang Masih mempercayai urban legend ini Namun terlepas dari semua hal itu Percaya atau tidak Itu kembali pada diri kalian masing-masing And anyway itu aja untuk cerita hari ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini And ya thanks for watching guys Until next time and stay cool Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax